Dan kami tidak pernah berbangga duduk dengan bejabat, akan tetapi kami berbangga duduk dengan orang soleh, biarpun itu bejabat, selesai. Kami tidak akan berbangga kalau duduk dengan bejabat. Datang berkinya bejabat, tidak akan merubah majlis ini. Tetapi dia akan kita hormati sebagai tamu, bukan karena sebagai bejabat. Karena men-tawaddu' al-liqhaniyin, karena jabatan termasuk bentuk yang dibanggakan, kekayaan. Karena ada identik dengan nilai-nilai duniawi, maka men-tawaddu' al-liqhaniyin di'inahu dahaba'an hutudu za'id binihi, yang patuh tawaddu' dengan orang kaya, termasuk dalam hal ini, para ulama menjelaskan, pejabat yang karena jabatannya, maka akan hilang dua per tiga imannya. Allah. Makanya kami himbo Anda, para ulama, jangan berurusan dengan yang demikian itu. Kalau hanya diganti dengan dua miliar pondok Anda, fitnah atau fitnah yang Anda sebarkan setelah itu lebih gede dosanya, dan dua miliar untuk bangun pondok belum tentu bisa untuk mengampun, untuk menggantikan dosa. Ini, pada kali. Santrin ini bersama umat dan masyarakat. Yang membangun adalah umat dan masyarakat. Umat dan masyarakat itulah yang menghidupi negara, yang menghidupi pemerintah. Sehingga kita di dalam urusan pembangunan tidak perlu minta ke pemerintah. Pemerintah pun mengambil duit dari rakyat. Kita langsung rakyat saja yang membantu kita, tidak perlu lewat pemerintah. Jadi, pesantren ini adalah pesantren yang, Alhamdulillah, ditangani oleh hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dan insyaAllah dengan harta-harta yang bersih, milik mereka sendiri. Kalau pejabat memberikan barangkali, ya mungkin ada yang duitnya, dan mungkin ada duit. Duitnya, tapi yang ngomong dia, bukan duitnya. Duitnya, kalau kita ngomong duitnya bisa, mungkin dia sendiri ngomong bukan duitku. Jadi, semuanya punya kewajiban. Memohon kepada Allah. Itu langkah utama separuh perjalanan dalam kita menuju kepada keberhasilan. Berdoa. Ya Allah berikan kepadaku pemimpin yang baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Wa alihi wa sahbihi wa salam.